Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Maximojek Online Channel Di channel yang ngebahas putar Maxim Driver Dan juga Maxim Penumpang Oke, di video kali ini teman-teman saya mau ngebahas tentang update Maxim Driver terbaru ya Dan ternyata setelah saya spill-spill tipis ya Kemarin tentang review update Maxim Driver Ada yang lebih teliti gitu dibandingkan saya Ketika saya bertanya ada gak sih yang baru gitu kan Nah, tapi ternyata dari teman-teman yang sudah ngecek juga Ternyata lebih kepada pengurangan dari fitur ya teman-temannya Jadi ada fitur Maxim yang hilang Dan memang secara fungsi saya juga belum terlalu paham juga sih apa gitu kan Fungsinya kayak gitu ya Nah, fitur masih menghilang tersebut teman-teman ada di sini Di bagian menu ya Lalu buka lagi di bagian Parameter Ya Nah, dia ada di bagian kalau gak salah di Di sini loh Di tambahan ini Kalau sebelumnya itu ada yang namanya order dalam dua kolom Kalau gak di sini, di sebelah sini nih Kalau ini kan di bagian penampilan ya Kalau gak salah di sini Ada dua kemungkinan di situ Karena memang Saya agak kurang paham juga ya Tapi saya pernah teman-teman Ngeliatnya gitu ya Nanti kalau salah silahkan di koreksi Nah, ini ada yang komen seperti ini ya Ketika saya buat video update Maxim Driver-nya Order dua kolom hilang-hilang katanya kan Ya, emang sih saya juga waktu itu pernah gitu ya Pernah ngeliat ada order dalam dua kolom Meskipun secara fungsi saya juga Masih belum terlalu paham ya Dan di sini bicara update Maxim Driver ini Terakhir kali di update tanggal 31 Kalau gak salah ya Kita bisa buka di bagian dukungan Seperti ini lalu di bagian kabinet pribadi pengemudi Dan nanti situ akan tertera ya Kapan terakhir kali aplikasi Maxim Driver ini Di update atau di perbaharui Nah, ini klik batal saja teman-teman Nah, ada di bagian ini ya Unduh Jadi memang namanya aplikasi kan Dia terus berbenah kayak gitu ya Nah, ini nih Versi 3.25.7.1 Itu terakhir kali diunduh Diperbarui pada tanggal 31 bulan 1 2024 Nah, itu saja teman-teman yang bisa di-share di video kali ini ya Jadi ada perubahan Nah, nanti silakan komen-komen lagi Kalau ada yang baru ataupun yang berkurang Di aplikasi Maxim Driver ini setelah di-update gitu ya Dan ketika di-update gimana Apakah lebih gacor ya Atau tidak ya Sama ini nih Harapannya ke depannya bisa tersortir Dan gak ada lagi order-order seperti ini Langsung auto-hilang ya Karena memang momentumnya itu sama gitu ya Jadi harapannya ya Order-order yang seperti ini bisa Hilang kayak gitu Nah, itu saja Semoga bermanfaat Sampai bertemu lagi di video selanjutnya Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih